Intro Salam sejahtera rakyat Malaysia dan salam perpaduan Berita terkini hari ini Kerajaan perpaduan di bawah pimpinan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim didakwa tidak seperti apa yang dijanjikan Khususnya dalam soal integriti dan tetap kelola yang baik Pengurusi Perikatan Nasional PIN Tan Sri Muhyiddin Yassin Menyifatkan pembentukan kerjaan perpaduan itu Hanya sekadar untuk membalas Budi Presiden UMNO Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi Yang membantu Anwar menjadi Perdana Menteri Ini dilakukan semata-mata karena membelas Budi Zahid Yang berjaya memaksa ahli-ahli Parlimen BIN Memberi sukungan kepada Anwar sebagai Perdana Menteri Bukan setakat itu sahaja Janji Perdana Menteri tidak memegang jawatan Menteri Keuangan Juga dibuang ke laut apabila Anwar melantik dirinya sendiri sebagai Menteri Keuangan Ini satu lagi kesilapan Anwar yang tanpa segan silu bercakap tak serupa bikin Yang terbaru apabila beliau melantik anaknya sendiri sebagai penasihatkanan ekonomi dan keuangan kepada Perdana Menteri Katanya menerusi satu hantaran di Facebook pada esnin Tambah Muhyiddin tindakan itu juga jelas menunjukkan ahli Parlimen Tambun itu Mengkhianati semangat perjuangan reformasi yang didukung penyukungnya sendiri Meskipun belum mencecah tempo 100 hari pemerintahan Muhyiddin yang juga ahli Parlimen Pagoh bahkan menyifatkan Perbuatan Anwar yang melantik anak selaku penasihat itu Tidak pernah dilakukan oleh mana-mana Perdana Menteri sebelum ini Masih belum terlambat untuk Anwar memperbaiki keadaan Letak jawatan sebagai Menteri Keuangan Fokus kepada tugas sebagai Perdana Menteri Lebih-lebih lagi ketika rakyat dan negara sedang menghadapi waktu yang sukar Lagipun skandal 1MDB tercetus apabila Perdana Menteri pada masa itu Najib Razak adalah juga Menteri Keuangan Anwar tidak patut mengulangi kesilapan yang sama jelasnya lagi Selain itu bekas Perdana Menteri itu juga berpenderian Zahid wajar diarah untuk mengambil cuti rehat berikutan kes mahkamah yang dihadapinya masih belum selesai Kedudukan itu katanya akan mencelarkan image negara apabila seorang timbalan Perdana Menteri Sedang berhadapan kes mahkamah sewaktu membuat lawatan kerja rasmi di negara luar Dalam masa sama beliau turut menggesa Nurul Iza agar segera meletak jawatan selaku penasihat Perdana Menteri Selain menyifatkan wanita itu masih mempunyai potensi yang besar dalam kerja politiknya Sekian berita hari ini Terima kasih Kita jumpa lagi Bye-bye 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 Terima kasih.